Oke bun, seperti biasa kembali lagi sama gue Bang Ojan Santoso Atau seekor manusia yang sering nyolong rendang pas lagi lebaran bun Nah sebelumnya Bang Ojan ucapin minal ajin olfaijin Mohon maaf lahir dan batin bun Buat semua para pasukan sabun yang ada di muka bumi ini Terutama di Indonesia ataupun dimana aja Ya semoga aja di lembar baru ini kita bisa lebih baik lagi dan semakin baik lagi bun Dari yang awalnya mainan sabun, ya sekarang pindah ke sabun yang lebih mahal Oke jadi di video sekarang Bang Ojan akan review singkat tentang custom ROM Lane Egg OS Android 11 Di HP Google Pixel 3 yang ukurannya udah kayak nastar bun Nah banyak banget nih para dedermit yang bilang custom ROM itu sama Dan banyak juga sih beberapa manusia yang bilang custom ROM itu beda Jadi custom ROM itu sama apa beda sih? Jangan bikin Bang Ojan bingung atau bun Udah mah jelek, eh dibikin bingung Ya makin memalukan aja kalau kayak gini Oke bun, jadi di video sekarang Bang Ojan gak lagi di rumah mantan Soalnya mantannya sudah dengan yang lain Tapi Bang Ojan lagi ada di custom ROM Lane Egg OS Android 11 bun Oke sekarang kita cek aja di bagian tentang telepon Jadi Bang Ojan sekarang lagi berada di Lane Egg OS versi 18.1 Ini adalah official nightly Maksudnya nightly itu setiap minggu update bun Beda lagi sama yang setiap bulan Nah untuk custom ROM Lane Egg OS itu berbeda-beda ya bun Ada yang update-nya tiap minggu Ada yang update-nya tiap bulan Bahkan ada yang kagak update-update Nah yang Bang Ojan pakai ini yang update-nya tiap minggu Disini menggunakan kernel bawaan Yaitu kernel Lane Egg OS Nah untuk tampilan custom ROM Lane Egg OS Itu benar-benar pucat banget Benar-benar burik banget Dan kustomisasinya juga benar-benar minim banget bun Soalnya custom ROM Lane Egg OS itu adalah sebuah custom ROM yang berbasis CM Atau dia benar-benar minimalis banget Benar-benar pelit banget Dari aplikasinya juga itu benar-benar pelit Jadi kalian gak akan menemukan sesuatu hal yang aneh di custom ROM Lane Egg OS ini Ya contohnya adalah CPU boots, GPU boots Terus ada fps meter Itu kalian gak akan ketemu bun Jadi di custom ROM Lane Egg OS ini Kalian bakalan diajarkan gimana caranya mendesuk Dan gimana caranya sengsara bun Oke karena disini masih stock dan masih bawaan dari ROM-nya Langsung aja kita tes menggunakan aplikasi thermal throttling bun Nah kalau misalkan kalian memasak sebuah custom ROM Entah itu basis shaft, basis CM, ataupun OSP Nah thermal yang ada di ROM-nya itu sudah dimodifikasi atau sudah dimood Jadi bakalan dihilangkan throttling-nya bun Entah kalian menggunakan ROM RR, HPO, Evolution, atau jenis yang lain Semuanya rata-rata thermal-nya itu sudah dimodifikasi Oke disini Bang Ojan bakalan tes selama 5 menit Dan berapakah hasilnya Disini masih proses Sama Bang Ojan bakalan dipercepat menjadi 8 kali lipat Nah disini untuk kecepatan CPU-nya berjalan di max CPU Jadi 1,7 GHz sama 2,8 GHz Jadi kalau misalkan pas kalian tes menggunakan throttling Itu pasti naik semuanya Nah tapi untuk thermal throttling disini Ini bukan patokan bahwa HP kalian itu bakalan nyaman untuk bermain game Oke disini 184, 173, dan minimalnya adalah 164 Ini tidak berbeda jauh seperti lavender bun Lavender untuk skor Gips-nya paling tingginya adalah 170 Itu buat yang benar-benar ekstrim banget Ya emang sudah modifikasi banget bun Oke disini Bang Ojan bakalan tes untuk bermain game Genshin Impacek di Google Pixel 3 Bang Ojan menggunakan grafik tinggi ya Bukan grafik standar Nanti untuk grafik standarnya bakalan Bang Ojan coba juga Oke Bang Ojan sudah ada di lapangan Nah tempat ini adalah tempat Bang Ojan pas masih ketemuan sama mantan bun Nah untuk game Genshin Impacek rata tanah itu Bang Ojan gak begitu paham sih Lokasi mana yang bikin lag dan lokasi mana yang gak bikin lag Ya kata user sebelah sih kita harus ke kota tapi yang ada kabutnya Nah katanya sih bakalan bikin lag Cuma untuk di bagian rumput tetangga aja ini udah ngerasain lag bun Disini untuk fps yang Bang Ojan dapet ya sekitar 30an Disini HP nya berjalan di chipset Snapdragon 845 Nah jadi gimana nih pendapat kalian atau opini kalian tentang sebuah custom rom Apakah custom rom itu sama atau custom rom itu beda Nah pas Bang Ojan masih berada di Pixel Dash Android 12 Itu pas main game Genshin bener-bener nyaman banget Bisa sampai ke 60 fps Ya meski kadang kagak stabil juga sih Tapi di custom rom line 8 OS Android 11 Ini Bang Ojan gak sama sekali dapet 60 fps loh bun Jadi cuma berjalan di 30 fps aja Paling mentok-mentoknya juga 40 fps Dan makin lama ya bukannya makin naik Ini malah makin turun Terus si HP nya juga emang agak sedikit panas Beda banget sama pas Bang Ojan masih pake Pixel Dash Itu adem banget Tapi yang ini bener-bener panas banget Ya jadi gak aneh juga sih Ada beberapa pasukan sabun yang nyari sebuah custom rom yang nyaman untuk bermain game Atau sebuah custom rom yang nyaman untuk daily Ya karena pada dasarnya Bang Ojan pribadi itu menilai Sebuah custom rom itu pasti berbeda-beda Entah itu CM, SAF, ataupun OSP Oke sekarang Bang Ojan bakalan tes menggunakan grafik normal bun Nah disini Bang Ojan sudah menggunakan grafik normal Yang awalnya tinggi sama Bang Ojan bakalan diturunin Tapi untuk fps sama Bang Ojan sudah dibuka ke angka 60 Tapi ya tetap aja disini berjalannya hanya 30 fps aja Cuman ya lebih halus sama lebih smooth aja sih dibanding yang tadi Mungkin yang tadi karena terlalu tinggi ya Terlalu tinggi impiannya Terlalu tinggi terlalu maksain Nah menjawab pertanyaan kalian bun Yang sering kalian tanyakan di kolom komentar Bang apakah custom rom itu sama atau berbeda? Ya menurut pendapat Bang Ojan setiap custom rom itu berbeda bun Lah kenapa berbeda? Nah setiap custom rom itu memiliki UI yang berbeda Memiliki launcher yang berbeda Memiliki fitur yang berbeda Dan memiliki kernel yang berbeda juga Ya otomatis performanya juga pasti bakalan berbeda Ya logikanya ya Kalau misalkan setiap custom rom itu sama Kenapa gak semua custom rom itu dijadikan satu Dijadikan satu project Dan dinamakan satu custom rom Kenapa gak kayak gitu? Kenapa ada Nusantara OS Kenapa ada Corvus OS Kenapa ada CR Droid Ada Lane Egg OS Pixel Experience Nah itu kenapa? Kalau misalkan emang semua custom rom itu sama Nah misalkan nih ada pasukan sabun yang menjawab Bang setiap orang kan pengen punya namanya masing-masing Dan setiap orang juga pengen punya projectnya masing-masing Makanya custom rom itu banyak Tapi ya custom rom itu sama aja Ya kalau misalkan kayak gitu sama aja seperti produk Contohnya sabun Ya sabun itu banyak kan Ya contohnya sunlik Terus colek Terus lemon Ya intinya sabun kan? Fungsinya sama aja Tapi kalian pasti bakalan berpikir Ketiga sabun itu pasti punya kualitasnya masing-masing Nah meski setiap custom rom itu berbeda Ada yang high performance Ada yang high stability Dan ada yang high battery saver Tapi kita gak akan tahu Kalau misalkan kita gak mencoba Jadi kita gak bisa meminta opini ke orang lain Bang custom rom buat daily apaan yang bagus Bang custom rom yang bagus buat game apaan Bang custom rom yang bagus buat baterai apaan Jadi kita gak bisa meminta opini orang lain Terkecuali kita sendiri yang mencobanya Jadi memilih sebuah custom rom itu sama aja Seperti kita memilih cewek Ya sama aja kalian minta bantuan sama orang Bang kalau misalkan cewek yang cantik itu kayak gimana? Ya relatif Setiap orang itu punya selera masing-masing Jadi kalau misalkan untuk urusan custom rom Jangan pernah bertanya sama orang lain Karena itu gak akan menjawab pertanyaan kalian bun Dan satu lagi bun Jangan pernah menanyakan ke orang lain Kernel yang bagus untuk bermain game Karena orang lain gak tahu karakter kalian Jadi untuk kernel, custom rom, ataupun modu magisk Yaitu kembali ke diri sendiri Jadi kalian lah yang menilai Kalau misalkan kalian pengen tahu Ya kalian harus mencobanya Kalau misalkan kalian takut Ya kalian stok disitu Ataupun kalian bisa putar balik Kalau misalkan kalian gak bisa menilai Mana kernel buat gaming Mana ROM buat gaming Dan mana modu magisk buat gaming Ya berarti kalian mati rasa Oke jadi segini aja Bang Ojan review tentang custom rom Yang bernama LAN 8 OS versi 18.1 Bener-bener gak enak banget Oke kalau misalkan kalian ada pertanyaan Silahkan tulis aja di kolom komentar Bang Ojan yang harus minggat Sampai ketemu di video selanjutnya bun Thank you Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!